Oke, ladies and gentlemen, welcome to my channel again. We are going to talk about what the teaches, what teaches, apa arti seorang guru ya. Di sini ada ungkapan untuk berterima kasih kepada guru. Ya, tugasnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satunya seperti itu. Terima kasih kepada guru-guruku yang dulu, yang telah memberikan ilmu kepada saya secara pribadi dan kepada guru semuanya. Secara pribadi saya memberikan apresiasi kepada guru, baik guru secara formal atau informal ya. Ya, guru itu yang mentransfer ilmu. Salah satunya mungkin di samping guru sekolah itu ada guru ngaji, ada guru senam, ada guru silat. Itu termasuk guru. Oke, kita bahas. Sebelumnya, watching video till the end, share, like, and subscribe, please. Teachers. A teacher or school teacher is a person who provides education for pupils and students. The role of teacher is a person who wishes to become a teacher must first obtain specified professional qualification or credential from university or college. That professional qualification may include the study of pedagogy. The science of teaching teachers like other professionals may have to continue their education after they qualify. A process known as continuing professional development. Seorang guru atau guru sekolah adalah orang yang memberikan pendidikan bagi murid dan siswanya. Peran guru sehingga formal dan berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau di tempat pendidikan formal lainnya. Di banyak negara, seseorang yang ingin menjadi guru harus terlebih dahulu memperoleh kualifikasi profesional atau kredensial tertentu dari universitas atau perguruan tinggi. Kualifikasi profesional ini mungkin termasuk studi pedagogik, ilmu pengajaran. Guru seperti profesional lainnya mungkin harus melanjutkan pendidikan setelah mereka memiliki syarat sebuah proses yang dikenal sebagai pengembangan profesional berkelanjutan. Teachers may use lesson plan to facilitate student learning. Providing a course of study which is called the curriculum, teachers' role may vary among cultures. Teachers may provide instruction in literasi and numerasi or craftsmanship or vocational training, the arts, religion, civics, community rules, or life skills. A teacher who facilitates education for an individual may also be described as personal tutor or largely historically or governance. Yes, in some countries formal education can take place through homeschooling. Informal learning may be assisted by a teacher occupying a word, transcends or ongoing rule such as a family member or by anyone with knowledge or skill in the wider community setting. Jadi guru dapat menggunakan rencana pelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran siswa, menyediakan kursus penelahan yang disebut kurikulum. Peran seorang guru mungkin berbeda antara budaya. Guru juga dapat memberikan instruksi dalam literasi dan numerasi, keahlian atau pelatihan kejuruan, semi, agama, kewarganegaraan. Peran komunitas juga mendukung atau keterampilan hidup. Seorang guru yang memfasilitasi pendidikan untuk seorang individu juga dapat digambarkan sebagai tutor pribadi atau secara historis seorang pengasuh. Di beberapa negara pendidikan formal dapat dilakukan melalui homeschooling. Pembelajaran informal dapat dibantu oleh seorang guru yang menempati peran sementara atau berkelanjutan. Seperti anggota keluarga atau oleh siapapun yang memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam pengaturan komunitas yang luas. Oke ini salah satu ucapan terima kasih kepada guru. Kita coba bacakan ada dua ya. Terima kasih, guru-guru, untuk menjadi berdedikasi dan penasaran tentang mengajar anak-anak kami. Terima kasih, guru yang terima kasih karena telah berdedikasi dan bersemangat dalam menidik anak kami. Kami tidak akan pernah bisa membelas Anda atas kontribusi Anda yang luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan anak kami. Guru yang terkasih, saya mengalami kesulitan dengan pelajaran bahasa Inggris saya. Jika Anda tidak mengambil waktu dan membantu saya setelah jam sekolah, mungkin saya tidak bisa melakukannya. Terima kasih telah menjadi guru yang luar biasa. Thank you for attention. Jangan lupa keep watching my video till the end. Like, share, and subscribe.